Wah cantik-cantik banget ya Fems tasnya, ada yang warna pink, ungu, biru dan masih banyak lagi. Tapi kira-kira tas ini terbuat dari apa ya? Ayo pada tau gak Fems, buat kalian yang jawab menggunakan benang rajut, itu belum tepat Fems. Yang benar adalah tas ini terbuat dari talikur tuh. Kata talikur memang tidak terlalu familiar di telinga kita ya Fems. Tapi bagi kalian yang memiliki keluarga anggota militer atau polisi, pasti akrab dengan tali yang satu ini. Talikur atau talikur diambil dari kata koordinator. Jadi tali ini merupakan sebuah lambang tanggung jawab yang dipakai oleh seorang pemimpin di sebuah instansi. Tapi ternyata talikur sudah ada sejak abad ke-13 loh Fems. Dulu talikur lebih dikenal dengan istilah makrame. Makrame berasal dari daerah Timur Tengah yang artinya merajut atau membuat sebuah kerajinan dari simpul-simpul di tepi kain menggunakan keahlian tangan. Umumnya dulu makrame ini dibuat menjadi handuk, syal dan kerudung. Karena motifnya yang terbilang unik dan menarik, alhasil kerajinan ini menyebar deh sampai ke daratan Eropa, Cina dan Indonesia. Nah, untuk di Indonesia ternyata salah satu daerah yang sudah memanfaatkan makrame atau talikur sebagai bahan utama dalam pembuatan kerajinan adalah Kabupaten Kolaka. Tuh Fems, selain tas-tas dengan berbagai motif yang unik, ada juga hiasan jam dinding yang lucu seperti ini loh. Keren kan? Cara buatnya terbilang gampang-gampang susah ya Fems. Pertama-tama talikur harus dikaitkan satu persatu secara manual. Seperti ini nih, pastikan seberapa besar diameter tas yang akan kita buat. Setelah itu, baru deh kita bentuk pola untuk membuat tasnya. Terlihat mudah ya Fems, tapi kalau kalian salah menyimpulkan talinya, bisa-bisa tasnya nggak akan jadi tuh. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam membuat tas talikurnya Fems. Kalau pemula sih disarankan untuk membuat tas satu warna saja ya, agar tidak sulit membentuk polanya. Kerajinan tas talikur di Kolaka sebenarnya sudah ada sejak belasan tahun lalu Fems. Awalnya ada orang yang membawa tas talikur dari Cina. Terus setelah dipelajari, akhirnya masyarakat mulai mencoba membuatnya dengan menggunakan benang rajut. Kenapa menggunakan benang rajut? Karena dulu untuk mencari bahan baku tas talikur ini masih sangat sulit Fems. Sampai saat ini saja, masyarakat di Kolaka masih harus membeli bahan baku dari Makassar atau Jakarta. Dalam sehari, masing-masing pengelajin tas talikur dapat membuat 3-5 tas loh Fems. Hasil tas-tas yang kece badai ini juga sudah dikirim ke berbagai daerah di Nusantara dan Asia loh Fems. Keren kan? Kalau soal harga sih relatif murah ya. Satu tas talikur bisa kalian dapatkan mulai dengan harga ratusan ribu rupiah sampai jutaan tuh. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pola yang dibuat ya. Ayo kalian tertarik dengan tas talikur ini? Main-mainlah ke Kolaka Fems. Masih Indonesia kok. Ahai!